Halo Pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Waswarso kali ini saya ingin sharing informasi ya mengenai kompor gas yang sulit menyala mungkin juga gasnya, mungkin juga pemantiknya tapi pada video kali ini saya ingin fokus dulu ke pemantik apinya oke, coba ini kompor saya yang lama tidak saya servis ya ini saya pakai sudah cukup bermain lama seperti ini ini berkali-kali begini nah oke, lalu bagaimana cara mengatasinya teman-teman pertama kali pastikan gas Anda masih ya jelas dengan melihat manometer di sini ini di manometer jarumnya menunjuk ke hampir kuning ya kalau kuning yang sini itu full berarti ini gasnya masih banyak dan juga Anda bisa pastikan dengan mengangkat ke ini biasanya kalau gasnya habis itu sangat ringan tapi ini masih agak lumayan berat ya jadi ini saya pastikan masih kemudian yang kedua Anda juga bisa pastikan dulu gasnya masih apa enggak dengan dibuka begini kemudian kita nah ini ada bau gas yang keluar berarti saluran gas ini secara otomatis masih normal, masih baik oke, langkah apa yang harus dilakukan teman-teman untuk memperbaiki pemantik api yang sulit menyala kadang-kadang menyala, kadang-kadang tidak pertama-tama kita buka dulu kita buka dulu kita lihat bagian belakangnya sini teman-teman nah, di sini ini ada pemantik yang harus kita bersihkan ya ini ada pemantik api kemudian ini pancingan ya gas yang keluar dari sini ini ada stoyer yang dipancingkan ini begitu keluar api begitu cetek ini akan keluar ke sana oke, kita buka kita lepas dulu ya ini regulatornya kita lepaskan dulu biar aman gasnya ke bawah lalu kita balik teman-teman nah hal pertama yang Anda lakukan adalah memastikan bahwa kabel ini kabel ini teman-teman ini betul-betul tersambung ke sini kalau ini kabelnya sudah kurang bagus teman-teman ini Anda bisa potong sedikit potong sedikit saja pakai penting ini kita potong oke kalau sudah potong lalu kita sambungkan kembali kemudian yang penting kita bersihkan dulu di sepuyer apa ini pancingan sini teman-teman sepuyer kan ada dua sepuyer utama yang disini yang masuk ke sini dan sepuyer yang untuk pancingan nah kita buka dulu jangan lupa saranoba suar so kita semua sehat dan bahagia dari Indonesia sampai mencari kata semuanya bahagia semua keluarga semua sehat santosa bersama jalan saranoba suar so oke teman-teman fokusnya pada produksi pengapian ya pengapian ini untuk pemantik pemantik yang nanti akan disalurkan ke gas gitu ya maksudnya ke burner nah yang pertama kali ya teman-teman lakukan ini kita buka dulu ini ini kita buka ya di bagian pemantiknya kita buka lalu sepuyer ini sepuyer untuk pancingan ini kita lepas hati-hati ya jadi ditekan ke kiri ya ke kiri seperti arut kalau ini susah biasanya ada lemnya teman-teman nah kalau ada lemnya kita bisa gunakan korek ya korek gas kita panasi disini dulu tapi berhubung ini pernah dulu saya buka jadi ini saya bersihkan ini sudah lemnya tidak ada jadi yang ingin kita bersihkan adalah ini teman-teman ini sepuyer ini seringkali kotor ini kotor karena mungkin juga gas yang ada kotorannya kemudian debu-debu dan sebagainya maka kita bersihkan dengan menggunakan cotton bud kemudian kita juga bisa bersihkan dengan peniti atau jarum ini peniti kita bersihkan di lubang ini di lubang supuyar itu biar kalau ada kotoran itu bisa keluar nah ini ini teman-teman kita bersihkan begini bisa juga setiap-tiap teman-teman biar kalau ada kotorannya keluar ya oke sudah kita bersihkan ya ini cotton bud dimasukkan ini di putar-putar gini ini kotorannya banyak sekali kemudian ini lubangnya kita tusuk dengan jarum ya ini begini teman-teman jadi sampai jarum peniti ini masuk ini ini sudah kelihatan ini oke kemudian yang kedua di dalam sini juga kita bersihkan dengan cotton bud ini kita bersihkan cotton bud nah hal yang sama teman-teman itu bisa kita lakukan begini juga pada ini pada spuyur untuk spuyur utama ya yang ini masuk ke burner ini kita bersihkan kalau di kompor teman-teman apinya kecil kurang lancar kecil ini biasanya ini juga kotor sama ini juga diputar pakai pakai apa tang begini diputar ke kiri sebabnya alur apa baut itu biasanya ke kiri kalau mengencangkan ke kanan tapi karena ini fokusnya saya untuk pengapian ini dulu setelah ini ini kita pastikan kotorannya udah bersih ya ini teman-teman kita bersihkan kotorannya lalu juga bisa kita tiup dari sini nah ini ditutup begini enggak kenapa angin enggak keluar karena ini posisinya nutup maka kita buka dulu kita posisikan buka ini kan nutup nah ini posisi buka nah ini angin keluar dari spoyer utama dan spoyer untuk pancingan ini sama ini nah berarti ini sudah mengalir dengan baik lalu yang berikutnya teman-teman disini kita menemukan ada jarum pemantik ya nah ini kita bersihkan anda bisa menggunakan gunting ya gunting digini-ginikan biar kotoran-kotoran yang melekat disini di jarum ini untuk pemantik ini bisa bersih atau anda juga bisa menggunakan amplas amplas begini nah kita bersihkan biar kotorannya yang menempel terlepas itu ya ini karena akan menghalangi pemantik api oke kalau sudah bersih lalu kita kembalikan ya kita pasang kembali lalu kita tes nanti pengapiannya seperti apa kita pasang dulu sepijirnya teman-teman lalu kita puter ya jadi muternya ini kira-kira saja jangan berlebihan karena nanti bisa doll boltnya udah kalau udah kenceng udah gitu aja jadi pakai kira-kira jangan berlebihan kemudian kita pasang kita pasang pemantiknya kemudian pastikan posisi ini berada di tengah spoiler ini teman-teman jadi ada spoiler ini posisikan di pas tengah-tengah ini ini kalau gak pas bisa di setel ini teman-teman nah ini ini posisnya seperti ini teman-teman ini posisnya pas di tengah-tengah lalu kita pasang kembali ini tadi kita potong sedikit ya potong sedikit lalu kita masukkan ini juga yang di bagian ini juga bisa sedikit di ambas ya biar pengapiannya lebih lancar lalu kita tusukkan di kabel ini pastikan jarum ini mengenai tembaga ya disitu ada tembaganya jadi disini ada tembaga pastikan bisa menyentuh tembaganya ada tembaga ini oke kemudian kita coba ya teman-teman apinya seperti apa ini ya kita lihat jadi kita lihat disini loncatan apinya bagus enggak ini bagus sekali teman-teman kita coba lihat ini api yang loncat kesini yang membakar gas ini yang gas oke sudah teman-teman sudah kita bersihkan ya jadi cuma sesederhana itu membersihkan pemanti mungkin kompor teman-teman mungkin cetak 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 sulit menyala dibiamkan sebenarnya cuma ini intinya kalau yang magnet ini magnet ini jarang sekali mati itu ya kalau pun ada tapi kemungkinannya jarang sekali ini juga bisa dibersihkan teman-teman ini dengan dibuka ini dibersihkan lalu dikasih sedikit apa oli atau telumas paslin dan sebagainya sedikit kemudian pernya kita tarik hatinya nanti pemukulnya ini nanti akan lebih keras dan produksi apinya akan lebih besar oke lalu kita pasang channel youtubeku saranoba suarso bikin kita semua sehat dan bahagia dari Indonesia sampai mencari kata semua bahagia semua keluarga semua sehat santosa bersama channel saranoba suarso channel youtubeku saranoba suarso bikin kita semua sehat dan bahagia dari Indonesia sampai mencari kata semua bahagia semua keluarga semua sehat santosa bersama channel saranoba suarso kita coba ya ini teman-teman kelihatan kelihatan ke apinya ya ini nah sekarang sekali cetek langsung hidup ini oke oke ya udah jelas ya teman-teman jadi hanya seperti itu mudah-mudahan informasi ini atau sharing informasi tentang cara memperbaiki pemantik kompor gas ini ada gunanya buat teman-teman semuanya dan jika ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini saya tunggu informasi balik dari teman-teman semuanya baik yang bertanya atau teman-teman yang punya pengalaman yang lain yang saya tidak tahu silahkan tulis juga di kolom komentar di bawah video ini karena prinsipnya channel ini adalah channel untuk sharing informasi dengan semuanya dengan Anda dengan siapapun yang menonton video ini oke saya kira itu ada kurang lebihnya mohon maaf jumpa kembali di video yang akan datang selamat tahun baru ya mudah-mudahan kita semua di tahun 2021 ini bisa lebih sukses ya daripada tahun-tahun sebelum terima kasih thank you maturnuhum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati